Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Jawa Timur atau yang mewakili, Yang terhormat Dr. Engineering Ilham Akbar Habibie MBA, Yang terhormat Wali Kota Malang atau yang mewakili, Yang terhormat Bupati Kota Malang atau yang mewakili, Yang terhormat Wali Kota Batu atau yang mewakili, Yang terhormat Ketua Sekretaris dan Segenap Anggota Senat Universitas Negeri Malang, Yang saya hormati Rektor Senior, ini ada Prof. Saleh Marzuki dan Prof. Suparno hadir bersama kita, Para Sejawat Rektor, Wakil Rektor yang hadir pada kesempatan ini, Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semalang Raya yang saya hormati, Para Pejabat Struktural dan Segenap Unsur Pimpinan Universitas Negeri Malang, Para Dosen Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa UM, Yang terhormat Mitra Kerja UM, Serta Segenap Tamu Undangan dan Hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Pada hari ini Kamis Kliwon 17 Oktober 2019, Kita dapat bersama-sama melaksanakan puncak acara Lustrum ke-13 Dan Disnatalis ke-65 Universitas Negeri Malang. Lustrum ke-13 dan Disnatalis ke-65 UM ini, Mengangkat Tema Jaga Tradisi, Bernas Inovasi, Lambungkan Prestasi. Tema ini mengusung spirit berprestasi setinggi-tingginya, Yang berakar dan berpijak pada merawat warisan tradisi yang baik dan relevan, Yang ditinggalkan oleh para pendahulu di UM ini, Disertai dengan kepekaan untuk menghadirkan inovasi pembaharuan Sebagai wujud respon atas dinamika dan tantangan zaman. Dalam slogan populer, Konsep tersebut sering dinyatakan dalam preposisi Perlu saya tegaskan, Ulang tahun UM yang ke-65 ini bukan sekedar seremoni dan perayaan yang hampa makna. Lustrum ke-13 dan Disnatalis ke-65 ini menandai pekat dan komitmen kita semua Untuk terus bekerja keras, Bekerja cerdas, Dan bekerja ikhlas, Guna mewujudkan impian leluhur kita bersama, Yakni menjadikan UM sebagai guru Indonesia, Asia, dan dikenal dunia. Hadirin yang berbahagia, Menapai akhir dasar warsa kedua dari milenium ke-3, Di abad 21 ini, Perguruan tinggi Indonesia semakin dituntut untuk mempertajam kiprah dan kontribusinya Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa Dan memperkuat responnya terhadap isu-isu global. Sebagai catatan, Berdasar data dari IMD with Competitiveness Yearbook 2019, Dan UNDB, Human Development Index 2019, Indonesia mampu menaikkan posisinya dalam hal indeks inovasi Dan indeks pembangunan manusia ke peringkat 32, Naik 11 poin dibanding tahun 2018 silam. Namun, Dibanding negara-negara ASEAN, Ranking Indonesia, Masih berada di bawah Singapura, Yang menduduki peringkat pertama, Malaysia menduduki peringkat ke-22, Dan Thailand menduduki peringkat ke-25. Itu artinya, Indonesia harus terus memacu diri, Dan melari kencang, Guna mengejar ketertinggalan kita. Peran dan kontribusi UM sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan, Dalam menjawab kebutuhan peningkatan daya saing bangsa, Juga harus diakselerasi. Akselerasi yang dimaksud meliputi segala aspek dan fungsi pendidikan tinggi, Yakni, Satu, bidang pendidikan dan pembelajaran, Dua, bidang penelitian dan pengembangan ilmu, Tiga, bidang pengabdian kepada masyarakat, Dan empat, bidang penguatan serta tata kelola kelembagaan. Akselerasi pengembangan pendidikan dan pembelajaran Harus diarahkan pada proses untuk memampukan mahasiswa kita, Sesuai dengan tuntutan kapabilitas global di era revolusi industri 4.0, Seperti penguasaan literasi data, Literasi teknologi, Literasi manusia, Maupun literasi ideologi. Adapun akselerasi di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat, Diarahkan pada upaya menghasilkan riset unggul Yang mendapat pengakuan atau rekognisi internasional, Sekaligus menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri Yang bersekala global. Sedangkan, Akselerasi di bidang tata kelola Harus diarahkan pada sistem manajemen lembaga Yang berorientasi pada university good governance Yang berjirikan efektivitas, efisiensi, Transfaransi, dan transformatif. Hadirin yang saya muliakan, Perjalanan UM dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi Telah banyak menghasilkan kemajuan dan capaian. Berikut gambaran UM dari kondisi faktual dan terkini Di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan tata kelola Di bidang pendidikan dan pembelajaran, UM telah melaksanakan hal-hal berikut ini Meningkatkan pembelajaran berbasis laboratorium, Mengembangkan pembelajaran berbasis hasil penelitian, Dan meningkatkan media pendukung pembelajaran. Kedua, meningkatkan kualifikasi akademik dosen. Ketiga, meningkatkan kualitas dosen maupun tenaga kependidikan Dalam memberikan layanan akademik dan non-akademik. Keempat, mengembangkan kebijakan relevansi kurikulum. Dan yang kelima, meningkatkan keterlibatan mahasiswa Dalam mengikuti berbagai lomba karya ilmiah inovatif Di kancah nasional, regional, maupun internasional. Salah satu contohnya adalah pemberlakuan kurikulum 2018 Yang diharapkan mampu membekali mahasiswa Dengan berbagai kemampuan, berbagai kapabilitas, Dan keterampilan yang benar-benar sesuai dengan minat mereka. Sehingga mahasiswa kita menjadi pribadi yang utuh. Pengelolaan pembelajaran dalam kurikulum UM 2018 ini Mengintegrasikan antara sistem layanan pembelajaran offline Atau biasa kita sebut luring Dan luar jaringan Dan sistem layanan pembelajaran online Kita sebut juga dengan istilah jaring Dalam jaringan Dengan demikian Ada tiga pilihan layanan pembelajaran internal kita Yakni Layanan pembelajaran offline Pembelajaran dengan model blended Dan yang ketiga pembelajaran offline Ketiganya difasilitasi dalam sistem pengelolaan pembelajaran Yang disingkat dengan si pejar Ada pun Layanan pembelajaran untuk eksternal Di fasilitasi melalui Massive Open Online Course Yang disingkat dengan MUUC Hadirin yang berbahagia Dalam konteks mewujudkan lulusan yang unggul Relevan Dan berterima secara luas UM giat mendorong keterlibatan mahasiswa Dalam berbagai event perlombaan Di tingkat nasional Regional Maupun internasional Di antara prestasi yang menonjol Sepanjang tahun 2019 ini adalah Torehan kuatrik dari kafilah UM Di ajang Musabah Kauhtila Watil Kur'an Mahasiswa Nasional ke-16 26 Juli sampai 4 Agustus 2019 Yang sudah lalu Di Universitas Syahkuala Banda Aceh Secara mengagumkan kafilah UM Menjadi juara umum untuk kali ke-4 Secara beruntun Melengkapi capaian juara umum di ajang MTK Nasional tahun sebelumnya Yang ini tahun 2013 di Padang Sumatera Barat Tahun 2015 juara umum di UI Depok Dan tahun 2017 di UM ini Tidak hanya di ajang MTK Mahasiswa Nasional Di event resmi di JET Pembelajaran dan Kemahasiswaan Belmawak, Kemristek, Dikti lainnya Kita juga berjaya Ya ini Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional Pemnas ke-32 tahun 2019 Di Denpasar, Bali Pentingan UM Mampu menyabut 2 medali emas Dan 4 medali perunggu Sehingga menempatkan UM Pada posisi ke-8 Capaian ini sekaligus Memperbagi capaian tahun sebelumnya 2018 Dimana kontingen Pemnas UM Ada pada posisi ke-12 Di ajang bergensi lainnya Duta-duta UM juga meraih prestasi-prestasi Yang layak mendapat apresiasi Antara lain Meraih 5 medali emas 7 perak dan 8 perunggu Di ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional POMNAS ke-16 Yang dilaksanakan tanggal 19 Sampai 26 September 2019 Di Jakarta Kedua Menjadi run up Di ajang kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia Di Universitas Erlangga Yang dilaksanakan tanggal 13-16 Juli 2019 Serta melaih gelas The Most Inspiring Student Atas nama Laksmana Badian Juhat Ramadhan Di ajang pemilihan mahasiswa Berprestasi tingkat Nasional pada 21-24 Juli Di Bogor Sedaret prestasi kemahasiswaan Yang membanggakan di atas Diakini Menjadi sarana promosi efektif Guna meningkatkan citra posisi institusi Sekaligus Membangun atmosfer kondusif Dalam Menggelorakan spirit berprestasi Dari seluruh Sivitas Akademika UM Hadirin yang berbahagia Dari sisi sumber daya Akademik Jumlah dosen UM Hingga September 2019 Ini sebanyak 1.072 orang Jika dipilah berdasarkan Status kepegawainya Jumlah tersebut terdiri atas 939 dosen PNS Dan 133 dosen non PNS Sedangkan berdasarkan Tingkat pendidikannya 685 dosen Berpendidikan S2 387 atau 36 persen Berpendidikan S3 Untuk keperluan memaju Peningkatan sumber daya akademik UM mendorong dan Memfasilitasi dosen-dosen yang masih Berkualifikasi S2 Untuk sesegera mungkin Menempuh pendidikan S3 Baik di perguruan tinggi Dalam negeri Maupun di luar negeri Dengan pembiayaan dari Kemristek Dirti Maupun sumber-sumber yang lain Secara khusus Tahun 2020 mendatang UM akan mengalokasikan Dari dana PNBP-nya Untuk membiayai studi Pada para dosennya Dengan skema 50 orang dosen Nanti akan studi Dalam negeri Dan 50 orang dosen Akan studi di luar negeri Jadi sekali lagi Ini upaya kita Untuk mendongkrak Kualitas dari dosen kita Berdasarkan jabatan fungsionalnya 80 dosen UM Jadi 80,5 persen Berstatus guru besar Dan 303 lainnya Atau 32,2 persen Berstatus selektor kepala Menimbang besarnya jumlah dosen UM Yang berstatus selektor kepala Melalui forum ini Saya menghimbau dan mendorong Agar mereka terus memacu Kinerja dan produktivitas ilmiahnya Agar dapat Segera dapat Menduduki jabatan fungsional tertinggi Yakni profesor Sebab Mana dari kemcik dikti Rasio ideal guru besar Yang harus dimiliki Perguruan tinggi adalah 20 persen Dari total jumlah dosennya Ririn yang berbahagia Di bidang penelitian Dan pengembangan ilmu Guna mengakselerasi Sekaligus menongkrak Publikasi ilmiah Sipitas Akademika UM Berbagai kebijakan telah diambil Yang pertama Dari sisi kelembagaan Telah dilakukan terobosan-terobosan Membentukan pusat publikasi Akademik PPA Yang merupakan gabungan sebenarnya Dari tim percepatan publikasi TPP Dan tim pengembangan jurnal Dan konferensi Yang kedua Pembentukan pusat Unggulan ITTEC Bidang inovasi Belajar Dis adaptive learning innovation Dan bidang material maju Untuk energi terbarukan Center of advanced materials For renewable energy Yang ketiga Penguatan Kelompok riset Di kalangan dosen Tahun 2020 Dana riset dari PNBP Ini akan dialokasikan Untuk KBK Jadi tidak lagi Pada dosen Orang per orang Jadi akan difokuskan Pada Kelompok bidang Keahlian Yang ada Di prodi Dan jurusan kita Yang kedua Dari sisi program UM Mendorong fakultas Lembaga Dan pasal saksiana Untuk menyelenggarakan Forum-forum ilinya Bertaraf nasional Dan internasional Secara berkala Guna menghasilkan Publikasi ilmiah Berupa Proceeding Yang terindeks Yang kedua Mewajibkan mahasiswa Pasal saksiana Khususnya mahasiswa Program doktor S3 Untuk membulkasikan Penelitian Dan disertasinya Pada jurnal-jurnal Internasional Yang berreputasi Yang ketiga Mendorong dosen Untuk melakukan Kolaboratif riset Joint publication Dan Kolaboratif writing Dengan mitra-mitra Internasionalnya Dan yang keempat Membangun Kemitraan Dengan pelibatan Dosen-dosen asing Sebagai Inspirator Dan pionir Bagi dosen-dosen UM Untuk melakukan Riset Dan publikasi Berskala internasional Dan Mengangkat Ajang Profesor Yang Alhamdulillah Pagi ini Ada bersama Kita Prof. Hadi Nur Mohon berdiri Prof. Hadi Kita Kita Juga Memberikan Penganugerahan Doktor Honoris Kausa Pemanfaatan Dosen Untuk Giaspora Dan Lainnya Yang Ketiga Dari Sisi Kebijakan Anggaran Ditempuh Terobosan-terobosan Berikut Satu Pengadaan Peralatan Laboratorium Riset Yang Kedua Pemberian Insentif Khusus Di luar Remunerasi Bagi dosen Yang menghasilkan Publikasi Yang berhubungan Internasional Yang Ketiga Mengalokasikan Dana Penelitian Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Keempat Mengalokasikan Dana Riset Inovasi Belajar InnoBel Bersumber Dari Riset Grand 4-in-1 ISDB Project Untuk Keperluan Di atas Tidak Kurang Dari 25 Milyar Telah Dikelontorkan Di Tahun 2019 Ini Guna Membiayai 254 Judul Kegiatan Penelitian Dan 124 Judul Kegiatan Pengabdian Masyarakat Selain Dari Sumber PNPP Para Peneliti UM Di tahun 2019 Ini Juga Mendapat Sumpat Pendanaan Dari ISDB Project Untuk 30 Judul Penelitian Dan 250 Judul Riset Inovasi Belajar Luaran Wajib Yang Ditargetkan Dari Setiap Kegiatan Riset Yang Didanai Di Atas Adalah Publikasi Ilmiah Di Jurnal Berreputasi Internasional Yang Terindeks Skopus Dan Sejenisnya Tahun 2020 Kita Mengalokasikan 40 Miliar Dari PNBB Kita Untuk Keperluan Riset Terobosan Terobosan Internasional Yang Terindeks Baik Skopus Thomson Router Web Of Sain Dan Lainnya Serta Kenaikan Jumlah Citasi Terhadap Karya Ilmiah Sivitas Akademika UM Secara Siklifikan Dalam Beberapa Tahun Terakhir Sebagai Perbandingan Pada Tahun 2015 Total Publikasi Ilmiah Berputasi Dari Sivitas Akademika UM 171 Artikel UM Berada Di Posisi 42 Di Tahun 2016 Meningkat Menjadi 300 Artikel Ada Di Posisi 33 Tahun 2017 Meningkat Lebih Signifikan Lagi Menjadi 522 Artikel Berada Di Posisi 33 Tahun 2018 Tercatat Naik Lagi Menjadi 863 Artikel UM Ada Di Posisi 24 Nasional Sedangkan Di Tahun 2019 Ini Per 13 Oktober Kemarin Jumlah Artikel Dari Sivitas Akademika UM Sudah Menembus 1385 Artikel Alhamdulillah Hadirin Yang Berbahagia Di Bidang Tata Kelola Dari 120 Prodi Yang Ada Di UM Tahun 2019 Ini Sebanyak 63 Prodi Sudah Terakreditasi A Jumlah Ini Naik Secara Konsisten Dibandingkan Pada Tahun 2015 Itu 34 Prodi 16 Itu 39 Prodi Tahun 2017 Itu Ada 46 Prodi Dan 2018 Ada 52 Prodi Untuk Meningkatkan Penjaminan Mutu Pendidikan Sekaligus Bagian Dari Upaya Go Internasional UM Telah Mengupayakan Peningkatan Pengakuan Akreditasi Pada Tingkat ASEAN Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris S1 Pendidikan Bahasa Indonesia S1 Biologi Dan S1 Fisika MIPA Telah Terakreditasi Oleh AUN BA Saat Ini Sejumlah Prodi UM Tengah Disiapkan Untuk Mendapatkan Akreditasi Internasional Melalui Akreditasi Service International School College Semoga 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 Awal Atau Paling Tidak Pertengahan 2020 Mendatang Beberapa Prodi UM Ini Sudah Juga Akan Menyusul Berakreditasi Internasional Dengan Maksud Dan Tujuan Meningkatkan Layanan Tridharma Di Tahun 2019 Ini UM Telah Dan Akan Merampungkan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Akademik Tahun 2019 Ini Kita Baru Saja Meresmikan Gedung Pendidikan Profesi Guru Dan Gedung Pasar Sarjana Tidak Lama Lagi Insya Allah Di Akhir 2019 Ini Kita Akan Meresmikan Gedung Fakultas Ilmu Keolahragaan Yang Berlantai 8 Selamat Untuk FDK Menyusul Dalam Waktu Dekat Kita Akan Menempati Dua Gedung Kuliah Bersama Yang Dibiayai Melalui Proyek For Islam Development Bank Dimana Proses Soft Opening Telah Dilakukan Oleh Menristek Dikti Pada 2 September 2019 Hadirin Yang Berbahagia Sebagai Akhir Dari Pidato Saya Saya Ingin Menyampaikan Terima Kasih Dan Penghargaan Yang Setinggi Tingginya Kepada Segenap Pimpinan Dosen Tenaga Kependidikan Mahasiswa Dan Sivites UM Lainnya Yang Telah Menunjukkan Komitmen Dan Dedikasi Tinggi Dalam Melaksanakan Tridharma Perkuran Tinggi Dan Berkhidmat Membesarkan UM Tidak Tidak Lupa Sekali Lagi Saya Juga Ucapkan Terima Kasih Pada Bapak Dokter Ilham Akbar Habibie Yang Nanti Akan Memberikan Orasi Ilmiah Pada Acara Puncak Acara Lustrum Ke-13 Disnatalis Ke-65 UM Terima Kasih Juga Saya Sampaikan Kepada Segenap Pimpinan Daerah Musbidah Kota Malang Kabupaten Malang Dan Kota Batu Yang Telah Bekerjasama Dengan Baik Dalam Pengembangan UM Ucapan Terima Kasih Juga Sampaikan Kepada Segenap Panitia Para Pengisi Acara Dan Seluruh Hadirin Yang Mengikuti Acara Ini Hunga Selesai Nanti Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wa Lul Muafiq Ila Agu Amin Tarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai